Intro Assalamualaikum teman-teman Gimana kabar teman-teman Kali ini pak guru mau membahas Tentang modul ajar ataupun RPP Di kurikulum merdeka paut Gimana nih teman-teman Udah pada bikin RPP Udah pada bikin modul ajar apa belum Mungkin teman-teman bagi yang belum Karena mungkin masih bingung Masih kesulitan Yuk simak cara membuat modul ajar Yang akan dipandu oleh pak guru Gak sih? Kayak ini pak guru cuma mau sharing aja ya Bagaimana cara membuat modul ajar Sebelumnya teman-teman harus bisa membedakannya Sekarang di kurikulum merdeka Modul ajar ataupun RPPM ya Istilahnya zaman dulu Itu sekarang ada dua versi Yang pertama modul ajar proyek Modul ajar kegiatan berbasis proyek Dan juga modul ajar yang biasa Tanpa proyek Nah disini kalau modul ajar berbasis proyek Itu formatnya kurang lebih seperti ini Ada tahapan proyeknya secara khusus ya Kemarin sudah pak guru selesai membuatnya Dan format RPPnya juga seperti ini Kalau yang kegiatan berbasis proyek Yang modul ajar proyek Tetapi kalau modul ajar yang biasa Yang kegiatan tanpa proyek adalah seperti ini Perbedaannya adalah Nah setelah modul ajar ya Setelah itu langsung RPP seperti biasanya teman-teman Nah kalau tadi kan di modul ajar proyek kan Ada tahapan proyeknya Terus format RPPnya juga seperti itu Nah kalau modul ajar yang biasa Itu seperti ini teman-teman ya Jadi langsung setelah RPPM Istilahnya modul ajar itu RPPM teman-teman Daripada teman-teman bingung ya Setelah bikin RPPMnya ya Setelah bikin modul ajar yang buat kegiatan satu minggu Teman-teman langsung bikin RPPnya Begitu teman-teman Yang perlu teman-teman ketahui Modul ajar dan RPP Tidak ada aturan pasti Formatnya harus begini Harus kotak Harus begini Tidak ada Melainkan sesuai kreativitas dan karakteristik lembaga masing-masing Tetapi teman-teman wajib digarisbawahi Bahwa modul ajar itu yang penting Pertama ada informasi umum Melalui nama guru Asas sekolah Jinjang Jumlah siswa Kemudian ada profil pelajar penyasilannya apa Kemudian ada fase Kalau fase ini otomatis fondasi ya Fondasi Karena paut itu fondasinya pendidikan Ibaratnya kayak gitu aja teman-teman simpelnya Kemudian topik dan subtopik ya Disini contoh pak guru Topiknya adalah Subur tanamanku Sehat badanku Topik subtopiknya Tanaman bunga dan tanaman obat Kemudian tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajaran selama seminggu teman-teman Jadi ibaratnya Modul ajar itu RPPM Rencana pembelajaran Mingguan ya teman-teman Biar gak bingung ya Nah Tujuan pembelajaran ini Teman-teman ambil dari CP Dari capeng pembelajaran Nih pak guru Sertakan contoh ya Kalau Agama dan budi pekerti Nanti tujuan kegiatannya apa Tujuan pembelajarannya apa Teman-teman tinggal turunkan sendiri Diskripsikan sendiri Tidak harus sama Ya teman-teman Yang penting mencerminkan ya Misalkan kalau Jadi diri ya mungkin apa Menumbuhkan sikap percaya diri Nah itu juga bisa jadi diri Intinya teman-teman Untuk membuat tujuan pembelajaran Itu tidak ada aturan bakunya Kalau dulu kita kan harus KD ini KI ini Harus begini Sekarang tidak Melainkan Disesuaikan dengan tujuan kegiatan Masing-masing teman-teman Tidak ada aturan bakunya Yang penting teman-teman Turunkan dari CP Misalkan literasi Kegiatannya Tujuannya apa Gitu teman-teman ya Kemudian kata kuncinya apa Intinya itu teman-teman Yang akan kalian bahas Selama satu minggu Itu apa Contohnya disini Macam-macam tanaman bunga Tanaman obat Diskripsi umum kegiatan Alat dan bahan Yang digunakan apa Selama satu minggu ikut Selama satu minggu ke depan Teman-teman tulis Kemudian Komponen inti Yaitu Peta konsep Teman-teman jangan bingung ya Peta konsep Ibaratnya itu adalah Pikiran kita Selama seminggu Yang dibentuk dalam kerangka Kalau tadi kan kita bikin Tujuan pembelajaran tuh Selama satu minggu Sekarang kita buat Dalam bentuk Peta konsep ya Nah seperti itu teman-teman Simpelnya Peta konsep itu adalah Kayak pola pikir kita Selama satu minggu Kemudian yang Komponen pasti lagi itu adalah Curah ide kegiatan Melalui kegiatan awal Yaitu kegiatan untuk Memantik Memancing itu Apa aja kegiatan Untuk memancing Anak-anak itu Kemudian kegiatan Intinya apa teman-teman Selama satu minggu itu Ngapain aja Ditulis Nah kemudian Lalu kita buat RPP-nya ya Langsung disambung Sekarang Kalau dulu kan RPPM dijilis sendiri RPP dijilis sendiri Sekarang RPPM dan RPP Langsung dijilis jadi satu Nah RPPM sekarang itu Modul ajar ya teman-teman Biar teman-teman Nggak bingung gitu loh Nah RPP-nya disini Bebas teman-teman Yang penting ada Tujuan pembelajarannya apa CP-nya apa Dijelaskan Tidak harus kayak dulu Yang misalkan KD 3 Apa Nggak kayak gitu teman-teman Sekarang CP-nya itu bebas Misalkan CP2 kan Jati diri Teman-teman nggak harus Begini Jati dirinya Begini Nggak Melainkan yang penting Itu sebuah Kegiatan yang Mencerminkan jati diri Seperti teman-teman Terus alat dan bahannya apa Kegiatannya bagaimana Pembukaannya apa Nah kalau pembukaan ini Teman-teman fleksibel Disesuaikan dengan Pembukaan di sekolah Masing-masing Biasanya pembukaannya Ngapain aja teman-teman Nah ini contohnya Pak guru seperti ini Setelah pembukaan Teman-teman lanjut ke Inti Intinya apa Teman-teman Intinya Kegiatan hari itu Yang dibahas apa Teman-teman tulis Seperti biasanya Tidak ada yang berbeda Kemudian Disambung dengan Kegiatan Refleksi Refleksi ini Ibaratnya itu Kalau zaman dulu itu Recalling teman-teman Tidak usah bingung ya Tetapi disini Di kurukulum berdeka Kita harus menekankan ya Kita harus menekankan Bahwa kegiatan hari itu Bermakna bagi anak Jadi jangan lupa Teman-teman buat Menanyakan anak Apa yang dilakukan tadi Terus kemudian Kita kasih timbal balik ya Supaya mereka Lebih paham Lebih menguatkan Pemahaman mereka Pada hari itu Kemudian dilanjutkan Dengan penutup Penutup disini juga fleksibel Teman-teman Sesuai dengan kegiatan penutup Teman-teman masing-masing Dan jangan lupa Tulis rencana Asesmennya apa Rencana penilaiannya apa Mau pakai checklist Mau pakai foto berseri Anekdut atau apa Ditulis aja teman-teman Nah jadi seperti itu teman-teman Cara buat RPP Simple banget Teman-teman Tinggal disesuaikan Dengan kegiatan teman-teman Masing-masing Jadi teman-teman Sekarang jangan bingung ya Teman-teman Modul ajar itu ada dua Modul ajar yang Kegiatan berbasis proyek Dengan modul ajar yang Tanpa proyek Atau kegiatan Biasa Kegiatan tema Biasa Bukan tema P5 ya teman-teman Jadi teman-teman Semoga setelah Melihat video ini Teman-teman Terinspirasi Dan bisa Membuat RPP Sesuai lembaga Masing-masing Dan teman-teman Jangan bingung ya Nanti pak guru Bakal share file Pak guru ini Gratis ke teman-teman Supaya teman-teman Juga bisa Mencontoh Memodifikasi Sesuai dengan Lembaga masing-masing Supaya teman-teman Tidak bingung Teman-teman Ingat ya teman-teman ya Yang membedakan Modul ajar itu Dengan modul ajar Berbasis proyek Adalah Apa tadi Bahwa modul ajar Berbasis proyek Itu ada tahapan proyeknya Dan RPPnya Formatnya seperti Kolom-kolom Seperti itu Sedangkan modul ajar Yang biasa Tanpa proyek Itu formatnya Seperti Ini Dan juga RPPnya Biasa Seperti yang kita buat Sebelumnya Gimana teman-teman Kira-kira Ada yang Masih kebingungan Semoga tidak ada ya Teman-teman ya Karena disini Kurikulum mereka ini Kita dibuat Lebih simple Teman-teman Dari dulu kan Kita ribet dengan KI KD Yang banyak sekali Sekarang diserdahanakan Cuman 3 Capaian pembelajaran Kemudian Diturunkan lagi Jadi tujuan pembelajaran Nah Menurunkannya Menjadi tujuan pembelajaran ini Teman-teman Bebas Ya Sesuai dengan kegiatan teman-teman Tidak harus sama Teman-teman Jika merasa ini bermanfaat Jangan lupa Share ke teman-teman Ya Share ke Temannya teman-teman Pokoknya Jangan lupa di share Di facebook Instagram Whatsapp Ke teman-teman guru Ya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe Dan ikuti Sosial media pak guru Supaya Teman-teman Tidak ketinggalan Informasi-informasi terbaru Terkait pembelajaran di paut Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax